Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita ingin lebih dalam lagi untuk lebih mengerti guru Supaya kita lebih bersemangat Kan kadang orang takut untuk menjadi kaya itu karena untuk urusan dunia saja Nah sekarang menurut guru apakah kita untuk menjadi kaya itu Malah bisa kita membawa kita ke surga nanti atau menjadi tujuan akhirat guru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah mershali ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Subhanallah Apakah Ada sebuah Kenyataan Kenyataan kenisyaan Dalam agama kita ini Bahwa sebenarnya Kampung akhirat itu lebih utama dicari Betul sekali Kampung akhirat itu Lebih utama Allah berfirman Wal akhiratuh khairul lakaminal ula Akhirat itu lebih utama bagi kalian Wal akhiratuh wa'abaqo Dan akhirat itu wa'abaqo Bagi kalian itu menjadikan kekal Atau sesuatu yang sifatnya seperti dalam Quran Surah Al-Qasas Tuntutlah kampung Akhirat itu Kampung akhirat tuntut Walatansa nasibaka minat dunya Tapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia Nah ini kan menawaran kan Walatab tagal fasada fil ardi Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi Jadi jangan berbuat kerusakan itu Seperti bertumpah darah Memukul orang Menyakiti orang Merusak orang Mencari-cari kesalahan orang Tajasus Bersangka buruk tentang orang Dan sebagainya Dengan kekuasaan Dengan kemampuannya Dan sebagainya Itu walatafsara fil ardi Sekarang ada ayat Walatansa Nasibaka minat dunia Jangan kau lupakan nasibmu Di dunia Jadi urusan akhirat Ternyata adalah tujuan Moping kita Moping kita ini Atau yang disebut dengan Gerakan kita ini Kalau gubernur sekarang Bergerak 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 Moping kita ini Adalah sebenarnya Akhirat Karena itu Allah membandingkan Bahwa Ya sedikit-sedikit lah Kamu pikirkan tentang Dulusan dunia Kamu jangan lupa Tapi Timbul pertanyaan kita Ya Allah Kalau kami mikirkan Akhirat Habislah Dunia kami Atau Kalau kami sedikit aja Dunia kami Miskin lah kami Begitu kan Andaikan begitu kan Terjadi Negosasi Oh Anda baca Firman-firman kami yang lain Firman-firman Allah yang lain Ternyata Dengan sedikit waktu itu Allah itu sebenarnya Menyuruh kepada kita Untuk memikirkan Urusan dunia Atau soal-soal kekayaan itu Cukup sedikit waktu Tapi hasilnya besar Atau teori orang kaya itu Adalah Melakukan sedikit Tapi untung besar Bagaimana caranya itu Itu tanyakan kepada orang-orang kaya Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya Apalagi kalau dia itu adalah muslim Dia kaya Berarti ada teknik-teknik gitu dia Sehingga Tidak memerlukan Harus seharian penuh Dia memikirkan kekayaan Abdurrahman Ibn A'ub Kan akhirnya bisa memahami Setelah setahun beliau jalan Kemudian belakangan beliau langsung merubah Metode dagang beliau Untuk supaya dagang Untuk beliau tidak sibuk Ya kan Salah satu manajemen Abdurrahman bin A'ub Adalah menggaji orang Menggaji orang Dan dia hanya cukup berada di Madinah Agar dia beliau bersama dengan Rasulullah S.A.W Padahal dagangan beliau ke negeri Sam pulang pergi Nanti saya akan memberikan tahap Tahap bagaimana berpikirnya Abdurrahman Ibn A'ub Itu kehebatannya Abdurrahman Ibn A'ub Maka Konteks Seperti Abdurrahman Ibn A'ub Dia bisa memikirkan tentang kehidupan Ukrawinya Dimana Ukrawi itu Bersama baginda Rasulullah S.A.W Yang memang ini maha guru yang sangat besar Seperti Rasulullah S.A.W ini Mengetahui tentang kondisi sahabat ya Hanya Apa yang beliau sampaikan Sebagian yang bersifat pribadi Tidak disampaikan kepada Secara umum ya Dalam beberapa hadis Namun ada beberapa nanti riwayat Yang tentang demikian Yang kedua adalah Perlu disadari Bahwa Kita memikirkan akhirat itu Bukan sekedar Bukan sekedar Bukan beribadah Bukan sekedar Kita memikirkan akhirat itu Bukan sekedar memikirkan saja Tapi harus ada aplikasi Dan Allah menantang Kepada orang-orang kaya Orang-orang muslim yang sudah Beriman Bertakwa Yang sudah Tapi dia juga Punya kekayaan Berhasil dengan kekayaannya Untuk apa Kekayaan kalian itu Apa kalian mau begini Mau seperti Apa kalian mau seperti ini Mengumpul-ngumpulkan harta Menimbun-nimbun harta Hatta jurtumul Makobir Lalu kalian jadi Masuk ke dalam Yang Kubur Tidak berguna Sama sekalikah kalian Jawab bayangkan Bahkan Allah menantang Kepada orang-orang kaya Bahkan orang-orang miskin Ditantang Allah Al-adulukum ala tijarah Tunjikum min azabin alim Hey manusia Orang-orang biman Hal-adulukum ala tijarah Inginkah engkau Berdagang dengan Allah Wah Allah Berdagang dengan Allah kan Tijarah itu kan Perdagangan Artinya Tijarah itu Perdagangan Inginkah kalian Melakukan tijarah Kepada Allah Tunjikum min azabin alim Yang perdagangan Dengan Allah itu Akan membebaskan kalian Daripada api neraka Nah ini Tangan orang-orang tijarah Lalu Allah memberikan Metode-metode Tentang Pentingnya Menggunakan harta Untuk ditasarupkan Di dalam ajaran agama Islam Sehingga Allah menetapkan Di dalam ajaran Islam Itu adanya jakat Jakat ma Kalau jakat pitrah Semua manusia ya Ini sekarang jakat ma Ada 2,5% Kemudian ajaran Tentang sadakah Selain jakat Yang wajib Ada lagi sedekah Sedekah itu lengkap Ajaran Ini menggambarkan Ajaran tentang Sebuah sistem Dalam agama kita Bahwa ketika kita Sudah mencapai kekayaan Dan kekayaan itu Disadari sebagai Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan karena Kehebatan kita berusaha Bukan karena Kemampuan kita Melakukan usaha Tapi sadar betul Total 100% Hanya semata-mata Min nashrillah Bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Haruslah kita Melakukan Satu pribadi Berterima kasih Kepada Allah Berterima kasih Kepada Allah Itu apa yang dilakukan Satu Pisabililah Seperti itu Tunzi kumin azabin alim Yaitu